Pemirsa Wali Kota Cimahi, Ajai M Priyatna diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam operasi tangkap tangan OTT di Cimahi Jumat kemarin. Pihak pemerintah Kota Cimahi pun masih menunggu keterangan resmi dari KPK. Pasca operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Wali Kota Cimahi, Ajai M Priyatna, aktivitas di perkantoran pemerintah Kota Cimahi berjalan normal. Ruangan Wali Kota Cimahi terlihat sepi, tidak ada garis polisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sekda Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan hingga Jumat sore masih menunggu keterangan resmi dari KPK. Saya belum mendapatkan konfirmasi apapun dan sebetulnya kita pun sedang menunggu itu kepastiannya dan ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita mendapatkan konfirmasi dari pihak-pihak yang terkait para hal itu. Tadi pagi memang Pak Wali beraktivitas ke lapangan dan setelah itu menjalan Jumatan kita belum bisa menghubung beliau. Wali Kota Cimahi Ajaim Priyatna terpilih sebagai Wali Kota Cimahi bersama Wakil Wali Kota Cimahi Ngatiana untuk periode 2017-2022.